Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Kembali lagi dengan Reja Ariensa Channel Kali ini saya akan membagikan video Bagaimana saya mengatasi Permasalahan di mobil Honda City saya Tahun 2003 Yaitu permasalahannya Di sini ya Di lampu Jadi lampunya itu Menyala hanya Lampu jauh ya Sedangkan lampu dekatnya itu tidak nyala Jadi saya sudah cek Semua sekringnya itu bagus ya Sekring lampu jauh, lampu dekatnya aman Nah Selanjutnya Saya membuka Ini nih Membuka saklar ya Saklar dari Tuasnya Dari setir ya Ternyata ada yang meleleh ya Nah ini ya guys Di sini ada yang leleh ya Jadi saking panasnya Leleh ya di situ Oke guys Ini Saklar yang lamanya ya Jadi saya bongkar semua ini Akan saya ganti Menggunakan Saklar Bukan ori ya Jadi mereknya merek staker ya Karena kalau yang ori Lumayan mahal ya Jadi Saya menggunakan merek staker saja ya Ini dia Saklar lampunya ya Jadi Menggunakan merek staker Elektrical auto part Jadi ini memang khusus untuk Jazz Atau CRV Atau Civic Atau City 2003 ya Jadi bisa Untuk beberapa jenis Mobil Honda Nah ini tinggal pasang saja ya Nanti jadi Isinya sih sama Cuman beda merek saja Jadi Mudah-mudahan awet lah ya Ini harganya sekitar 400an ya Kalau yang ori itu Sekitar 700 Apa berapa ya Saya lupa Nah ini kita buka Seperti ini ya Jadi Mirip ya Sama dengan Yang sebelumnya Hanya berbeda merek saja Nah kebetulan Saya juga mengganti lampu ya Jadi Biar Lampunya sama Sebelumnya itu Beda ya Jadi sebelah kanan 100 watt Sebelah kiri 50 watt Nah saya akan Samakan dengan Standarnya Yaitu Sekitar 50 watt ya Untuk Satu lampu Ini menggunakan Lampu Philipp Tipenya H4 ya 12 volt 55 watt Nah selain itu Saya juga mengganti ini Soketnya ya Dan saya memasang MX11 Pro MX11 Pro ini adalah Serangkaian Relay sih Isinya sebenarnya Jadi untuk Menggantikan Rangkaian relay Sebelumnya ya Jadi Untuk kabel-kabel Bawaannya Ini mungkin Kabelnya sudah ada yang Short Atau lemah Jadi Dia merusak Ke Saklar Saklar Lampu ya Kenapa Short gitu Jadinya Sekalian saja Diganti ya Jadi Biar Aman ya Jadi kabel-kabel Yang lamanya Saya rombak Dan ganti Menggunakan Kabel bawaan Dari MX Pro 11 Dan ini Kabelnya itu Langsung Dari aki Untuk masanya Menggunakan Sikring Dan masuk Ke relay MX11 Pro Nah ini Kabel-kabelnya Kita ganti Langsung Menggunakan Kabel bawaan MX11 Pro Setelah Kabel dan Saklar Diganti Alhamdulillah Lampunya itu Menyala terang Dan Tidak Reduk Lagi Awalnya itu Lampu Untuk Jarak dekatnya Itu mati Total ya Sedangkan Lampu Jarak jauh Hidup Meskipun Sikringnya itu Aman Semua Jadi Masalahnya Di Saklar Begitu Guys Biasanya Memang Katanya Ini Penyakit Dari Honda City Atau Honda Cis Masalahnya Dari Saklar Lampu Oke Cukup Sekian Semoga Ilmu ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih